Siswa-siswa SMPM 3 tanggul ini pasti resah karena tanah yang ditempati gedung sekolahnya masih berstatus sengketa. Bahkan pihak yang mengklaim sebagai ahli waris lahan ini tampaknya tidak memperkenankan adanya segala aktivitas apapun di atas tanah tersebut sebelum proses hukum diselesaikan. Hal ini tentu membuat siswa bingung untuk mengikuti ujian. Polisi dan TNI yang datang ke lokasi kemudian berembuk dengan beberapa pihak termasuk guru agar proses ujian tetap dapat dilaksanakan. Sementara itu Kepala SMPM 3 tanggul Hami Purwati membenarkan penyegelan yang dilakukan pihak ketiga terhadap tanah sekolah. Sembari diselesaikan oleh Pemkap Jombar dengan pihak yang berseteru, proses ujian nasional tetap berjalan. Karena sejatinya pihak sekolah hanya menempati gedung yang disiapkan oleh Pemkap Jombar dan tidak tahu menau permasalahan sengketa tanah tersebut. Ya, ya sudah ya. Tetapi hari ini ahli waris itu memohon-mohon dipertemukan sama Pak Wabu. Insya Allah difasilitasi kesana sekarang ini proses jana. Sampung doa ya, jadi semua yang terbaik ya. Baik SMP3 maupun ahli waris ya. Tidak mengganggu ya Bu Yata. Oh tidak mengganggu sayang. Tidak mengganggu, tetap lancar ya. Tidak hadiran diyakini datang semua sih. Insya Allah dari kalau melihat yang kemarin USPN itu hadir semua, insya Allah hari ini hadir semua. Sampung doa.